Halo teman-teman, ketemu lagi saya William di video kali ini saya unboxing ini nih dari Tarmacworks ini Nissan Sylvia S15 lagi ya tapi ini yang body kit Vertex dari Tarmacworks yang kemarin kita baru unboxing itu yang Mini GT body kit Rocket Bunny, ya ini Vertex kotaknya ya, pada gambarnya ini di atas global 64 di kiri nih Vertex, di bagian bawah ini ada cushion and warning nya, ada license nya juga di belakang nih Tarmacworks, Tarmac for Good seperti biasa yang biru ini juga, ya di luar dugaan yang PO kayaknya sepih, pas ready nih pada rebutan entah kenapa ya, cakep sih kayaknya ya ya, ini langsung kita bukain lagi ya makanya ini, entah kenapa tiba-tiba peminatnya banyak, mungkin karena pas rilis itu di foto orang luar itu cakep ya jadi, pas ready pada rebutan padahal pas open PO yang PO gak banyak sih ya cuman, berapa orang kayaknya yang PO ya, gak banyak sih setau saya ya jadi, masuk indonya juga kayaknya gak banyak ya ini, ya gak tau lah total POan berapa, soalnya kan di masing-masing seller pasti ada yang PO ya oke, ini kita keluarin aja aduh kotaknya yang model gini lagi nah eh, gak mau buka sih oke nah, ini langsung kita keluarin aja perlu untuk tarmac, gak usah takut defect ya soalnya ada after sale service-nya kalau memang ada defect ya, bisa diklaim ke sales at tarmacworks.com nah, ini birunya cakep sih ini kita pinggirin dulu mikanya ini birunya cakep ya birunya tuh warna blue metallic birunya cakep sih ya ini velgnya juga cukup oke tapi harusnya perlu diganti sih oke, ini kita lihat detailnya aja untuk detail lampu depannya ini dari Mika dan ya, dalamnya seenggaknya gak seberapa detail ini kayak kayak bekas lem gak sih ini ya ini kayak bekas lem ya lampu depannya apa memang gini kayak bekas lem sih menurut saya ya ini di bampernya juga ada websitenya si Vertex ini tni.co.jp kanatnya udah nyatu sama bodi ya dari besi di intercooler-nya juga warna silver ini gak ada fog lamp ya ini kayak kayak diwarnin gak sih oh gak ya hitam polos doang gak ada fog lamp ya di grill-nya juga polos di cup mesin-nya ini juga polos gak ada tone challenge player kaca depannya ada Vertex di bagian samping ini ada lampu samping ini ya ini sepertinya lampu samping ada detail handle pintu ini Karmic Ledger Force Swift XT Zero ya tamponnya cuman dikit ada spionnya ini dari plastik ya plastik apa karet sih kayak karet ya refleksinya cuman di cat silver detail sebelah kanan sama aja kaki bahan bakar ada di sebelah kanan dan di sebelah kanan ini livery-nya kebalik ya mirroring kaca belakang polos gak ada defogger di wing belakang ini harusnya dari plastik warna hitam dan lampu belakang ini ya lampu belakangnya dari Mika license plate Vertex ini adalah website-nya lagi tni.kudo.jp untuk sasisnya sendiri ya ini dari die-case ya ban karet dan ini bisa rolling dengan lancar karena varian global 64 itu dibikin bisa rolling semua ya dan sasisnya ini dari die-case untuk interiornya sendiri ini setir kanan dan hitam polos doang ya varian global 64 itu paling murah ya terendah dari variannya si Tarmacworks jadi ya harganya di bawah Tarmacworks yang biasa 300 ke atas ini ya cuman 200 berapa gitu ya sekitar 250-an kalau gak salah ini kalau gak salah harga PO-nya 235 ya dan sekarang ya gak tau sih harganya udah barangnya juga udah menghilang dari pasaran yang jual mungkin udah 300 ke atas kali ya ya kalau kalian temen ini di marketplace ya harganya udah 300 ke atas sih kalau kalian merasa worth ya bebas aja sih kalau saya sih kayaknya 235 udah cukup oke lah kalau dibayarin lebih mahal kayak udah 300 ke atas kayaknya kurang worth sih kalau masih 300 pas atau mungkin 275 mungkin masih oke kali ya tapi ya kembali ke selera dan budget masing-masing ya itu aja deh untuk video kali ini makasih buat kalian nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya duh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih